Yang kalau kita memakai Sinovac itu dari data terakhir dari penelitian adalah di angka 65%. Kenapa kita harus tetap divaksinasi? Artinya 65% kita memiliki kekebalan. Nah 35% ya kita masih bisa terinfeksi tapi dengan gejalanya ringan sampai OTG. Nah itulah kenapa setelah vaksinasi kita masih tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Kita masih tetap harus memakai masker, kita masih tetap harus menjaga jarak, kita masih tetap harus menjaga kebersihan. Karena kita masih punya chance untuk terinfeksi. Nah ketika kita punya chance untuk terinfeksi, kita memiliki chance untuk menularkan orang lain. Makanya kita masih harus menjalankan prokes tuh. Agar vaksinasi merupakan cara yang untuk kita memulihkan ekonomi tapi prokes tetap dijalankan sehingga kita bisa tetap produktif nantinya. Sehingga Indonesia bisa kembali lagi seperti dahulu.